Halo guys, so again, welcome back with me Oke, akhirnya aku bikin konten juga setelah kemarin libur, satu hari gak bikin konten Karena memang aku sengaja nungguin momen dimana kita masih akan ngebahas tentang MLBB 2.0 ya Yang aku pernah bilang di video sekitar seminggu yang lalu ya Aku sudah mempredisikan kalau antara tanggal 26, 27, 28, itu MLBB 2.0 akan segera rilis di Playstore Dalam bentuk versi yang ofisial Artinya kalian semua sudah bisa menikmatinya Dan ya, benar adanya, benar adanya sekarang ini tanggal 27 Agustus guys ya Tapi jangan lupa di subscribe dulu buat yang belum, jangan lupa di subscribe Supaya kalian dapat info-info lagi di channel ini yang belum di subscribe Dan jangan lupa juga di like video ini sebanyak-banyak ya Karena like dan subscribe itu gratis dan kalian bisa langsung join di channel antitoksik kecuali kepepet Dan juga channel banyak bacot untuk AdSense Kalau kalian perhatikan di bagian bawah itu, aku sedang mendownload data Nanti aku sedikit ceritain bagaimana pengalaman aku di tanggal ini, 27, sampai kenapa ada muncul notif download seperti ini Jadi awalnya adalah kalian yang belum ya, yang belum kalian bisa langsung menuju ke Playstore Nanti di Playstore itu akan ada notifikasi update ya Bukan notifikasi, akan langsung muncul update Yang bisa kalian update, kalau di aku itu sekitar Berapa ya? Sekitar 100MB Ya, sekitar 100MB 98 sekian Sampai ada yang 200 juga kok Jadi tergantung kalian dapatnya yang berapa Pokoknya kalian update aja Terus setelah kalian update, kalian kembali lagi ke dalam Mobile Legendsnya Nah itu ternyata sempat mengalami yang namanya ngehank Sempat mengalami kayak dia stuck Stuck loading sekitar 30% Abis itu kita tungguin lama, dia nggak jalan-jalan Jadi kalian nggak usah panik, nggak usah khawatir Karena stuck tersebut sebenarnya kayak Mungkin kayak habis update dan datanya tiban-tibanan ya Jadi yang harus kalian lakukan adalah Kalian tinggal close Close game Mobile Legendsnya Terus kalian refresh HP kalian Bisa di restart atau langsung aja Clear cacanya Terus kalian open lagi Mobile Legendsnya Dan dijamin dia akan langsung masuk ke dalam gamenya Seperti ini Ini sambil kita tunggu ya Ini kan 84% Karena nanti seharusnya Habis ini Dia akan download lagi Dia akan download lagi Cuman perbedaannya adalah Nanti warnanya itu warna hijau Kalau sekarang ini kan Apa namanya Kayak semacam airnya Atau Data downloadnya Itu kan dia warna biru ya Nanti dia akan berwarna hijau Seharusnya Tapi nanti kita lihat aja dia warnanya apa Sambil kita tungguin Ini aku mau sedikit cerita tadi ya Tentang masalah Kenapa sempat stuck Apakah jadi error atau gimana Nggak Jadi kalian nggak perlu yang namanya Hapus dulu Walaupun sebenarnya akan lebih aman Kalau kalian hapus dulu MLnya Jadi biar bersih Terus kalian masuk ke Playstore Kalian download ulang Itu akan lebih aman Tapi Buat kalian yang nggak mau seperti itu Langsung aja ditibat juga Nggak apa-apa Cuman Biasanya nanti akan mengalami stuck Loading 30% Tapi nggak masalah Kalian tinggal close Open lagi Ini akan normal Dan sebenarnya setelah Setelah update ya Setelah update di Playstore Itu loadingnya sudah cepat guys Loadingnya sudah cepat Nanti aku akan tunjukin Jadi yang sekarang ini Yang kalian lihat Aku akan lagi di akun yang epic ya Ini Kalau kita reload Ini loadingnya sudah cepat Jadi kita nggak perlu install lagi Yang namanya Unity Cuman yang jadi pertanyaan adalah Kita di video sebelumnya itu Sempat ngebahas Tentang masalah size ya Masalah Mobile Legends Yang membengkak sampai 5GB Bahkan rekor terbesar yang pernah aku temuin Berupa screenshot dari viewers aku Itu mencapai 6GB guys Gila nggak tuh Untuk sekedar game 8bit itu keterlaluan sih ya 6GB ya Jadi Nanti aku juga mau lihat Setelah update yang ofisial ini Ini apakah bener-bener size-nya membengkak Atau sama-sama aja Mungkin kisaran 2-3GB itu masih cukup worth it Kalau di atas 4GB itu sudah over ya Sudah over dan Ini masih 90% Kalau ngomongin tentang Apakah ini sudah bener-bener ofisial bang Atau cuma masih sekedar bisa dicoba Untuk beberapa aja Kayak kasus minggu yang lalu Harusnya Ini sudah ofisial Karena Kebetulan event yang Diberikan Moonton ke aku Untuk live streaming di Facebook itu Akan aku lakuin besok tanggal 28 Jadi toh Kalau misalnya Ini adalah update yang Mungkin masih semi-official Besok tanggal 28 itu Benar-benar sudah full Tapi harusnya ini sudah full lah ya Ini sudah mendekati full lah Jadi tanggal 27 Tanggal 28 Agustus ini sudah benar-benar Full ofisial Dan kalian semua sudah bisa menikmatinya Ya Aku gak tau apakah ini cukup worth it Untuk HP-HP yang memiliki spek pas-pasan Silahkan dicoba tersendiri Pastikan kalau storage Atau free storage Handphone kalian itu 5GB Minimal 5GB Kalau misalnya storage kalian itu Sisa 2GB Mendingan tahan dulu Jangan dulu Karena takutnya nanti Memory kalian akan full Dan itu akan berakibat Handphone kalian akan error Atau semacam Kayak boot Gitu-gitu Jadi cukup bahaya sih Jadi sebelum kalian Menakukan update Perhatikan free Storage kalian itu Minimal 5GB Jadi kita skip aja Bagian ini Sampai dia nanti 100% Kita lihat Apakah Yang terjadi setelah ini Dan Di patch terbarunya ini Juga ada notifikasi Aku mau liatin juga Ini sudah Ada bonus Dari Moonton Dimana Oh sudah guys Jadi ternyata Download 40% Resource ini Oke Jadi Oh Download 40% Resource Oke Aku paham Aku paham Jadi Ini ternyata Resource ya Bukan data Speednya lagi Kalau data Speednya lagi Itu kan Sudah Dicicil Yang kemarin-kemarin Ya kan Kalian kan sudah ngerti ya Bang kok tiba-tiba Ada download Tapi kok gak ngerasain Apa-apa Nah itu Jadi download yang Kemaren-kemarin Yang warnanya hijau Itu ternyata Adalah Kita download duluan Di save Disimpan Baru Kita download Resource lagi Yang tanggal 27 ini Jadi yang data kemarin Sama yang sekarang Itu akan digabungkan Jadi ternyata Ini download 40% ini Bukan download Data speed lagi Tapi Hanya Resource biasa aja Kayak kalian Pertama kali download Mobile Legends Di HP baru Seperti itu Dan kalian akan Berikan border Terus ini Akan dapetin Apa ini ya Buka dan Dapatkan Satu hero Oh Jadi Ternyata kita juga Dapat hero guys Ini muntun Tumben guys ya Oke Dapat satu hero Dapat satu border Terus tiket Sama Ini gak terlalu Penting sih Tiket oke lah Ini yang Yang spesial sih Border sama Ini guys ya Sama Apa namanya Kita dapet hero baru Nanti kalau misalnya Kalian udah punya Salah satu hero tersebut Biasanya akan Di Conver Menjadi Battle point Oke kita tunggu Sampai 100% dulu Jadi gitu guys ya Jadi ternyata Enggak setelah 100% download Ini Terus kita download lagi Enggak Jadi yang download lagi Sudah kita download Sebelum-sebelumnya Makanya kemarin Ada yang nanya Bang kok tiba-tiba Download lagi Tapi gak mempengaruhi Apa-apa Ternyata Itulah yang harus kita Download di Sebelumnya Buat kalian yang Belum ngerasain Bang kok di gue Gak ada ya Notifikasi download Yang warna hijau itu Jadi kalian coba Hapus dulu ya Hapus Mobile Legends Sampai bersih Terus kalian download Ulang di Playstore Itu nanti harusnya Akan download Jadi jarak download Antara resource Dari 0 sampai 100% Terus kita download lagi Yang warna hijau Itu sekitar 30 detik Sampai 1 menit Kemudian Kalian tunggu aja Dia akan otomatis Download yang warna hijau Itu download data speed Untuk memaksimalkan Potensi Loadingnya itu 60% Dan Termasuk dari Frame rate nya Untuk Misalnya kita lagi warna Itu akan lebih bagus Tapi ini belum Satu paket Dengan tampilan UI ya Tampilan UI nya Kalau kita lihat Ini masih dengan tampilan Yang normal Senormal normalnya Belum ada tampilan baru Dan aku gak tau Ini kapan Mungkin Harusnya scene Mungkin di bulan depan Galia bulan September Nanti mungkin ada update Something yang cukup besar Termasuk dari Tampilan UI Yang sudah kita bahas Yang warnanya itu Kebiru-biruan Hijau Begitu Jadi Ya ini tanggal 27 Udah official Jadi aku sudah Bisa bilang Ini udah official Kalau kemarin Semingguan lalu itu Sudah bisa di download Cuman jatuhnya masih Kayak beberapa jam Belum keseluruhan ya Coba disini kita claim Kita dapet apa Oh ternyata Kita Oh iya ya Ini kan akun epic Aku sampe lupa Aku berpikiran Kalau di akun ini Ini akun yang utama Aku yang semua hero Udah punya Kalau kalian sudah Punya semua hero Itu kalian seharusnya Akan di converse Menjadi battle point Harusnya Atau mungkin Bisa juga fragment Yang warna pink Gitu sih Oke kita dapet lolita Terus Disini kita dapet Ini gak penting Ini gak penting Ada cuma trial doang Ini dapet Dapet border Ini yang cukup keren Kita bisa dapetin border Wow Oke Kita coba langsung aja Pakai bordernya Bagus apa enggak ya Oke Border avatar Oke Border sih keren Gila ya Ini bordernya cukup oke Bukan cukup lagi Ini kalau dilihat Dari friendlist aku Ini belum ada Yang pakai ini Jadi kemungkinan Mereka ini Belum ngerti Cuman ini kan akun epic Biasanya kalau bocah-bocah epic Ini kagak banyak yang ngerti Tentang masalah update Makanya aku bikin video Seperti ini Supaya kalian ngerti Dan kalian melakukan update tersebut Guys ya Karena ini Lihat guys ya Dari friendlist aku Ini gak ada ini Bocah-bocah ini Yang pakai border ini Padahal ini bordernya gratis Guys ya Tapi baru aku aja Tapi kalau di akunnya Aku yang epic Eh yang mythic Mungkin friendlist aku Sudah banyak yang pakai Karena biasanya mereka Udah ngerti Disini gak ada Oke kita sekarang Test loadingnya guys Kita test loadingnya ya Kita test loadingnya Oke let's go Harusnya sih Ini udah cepat ya Cepat Ya ini sudah cepat Tanpa kita download unity Tanpa kita download unity Ini udah bener-bener cepat Ini sudah seperti yang kita harapkan Sudah seperti yang kita harapkan Terus satu lagi Aku mau lihat Data storage Ini Mobile agent Yang di hp aku ini Oke sebentar Gimana ya Install aplikasi Kita cari aja langsung Biar cepat Gak ada Mobile agent Oke Wow Wow Oke Jadi Di hp aku Itu sudah mencapai 3,2 gigabyte Tapi Sebenarnya sih Gak ada masalah ya Karena kan Disini Kebetulan Aku gak pake hp Dengan spesifikasi Yang potato Atau yang kentang Tapi kalau buat kalian yang Ngerasa storage Pas-pasan Ini kalian wajib banget Cek Jadi jangan sampai kalian Berpikir HP gue masih banyak Storage-nya ternyata Sisa 2 giga Wah itu malah Nanti hp kalian Bisa jadi error guys Dan Kalau di Kalau di angka 3,2 ini Sebenarnya masih Cukup besar Tapi masih di kategori Batas normal ya Tapi kalau udah Di atas 4 giga Sampai 5 giga Ini yang harus Diperhatikan Gimana sih bang Kalau misalnya Datanya itu Sudah ternyata 5 giga ya Kalian coba Untuk hapus Hapus ya Hapus data Yang seperti Aku jelasin tadi Hapus data semuanya Bener-bener Sampai bersih Kalian download lagi Di playstore Untuk menghapus File File sampah Yang gak penting ya Sekarang kan Data ini kan Tiban-tibanan ya Jadi data yang dulu Sama yang sekarang Itu digabung Jadi tiban-tibanan Jadi dengan kalian Hapus Bener-bener Uninstall mobile legend Itu akan bener-bener Bersih Dan kalian download Dari playstore Itu akan Download data yang Seharusnya kita download Yang lama-lama Udah gak Pake lagi Jadi seharusnya Di angka Sekitar 2,8 2,9 Sampai 3 giga Itu normalnya Walaupun Sebenarnya untuk Sebuah game Mobile legend 8 bit Angka 3 giga Itu masih cukup besar Semoga nanti Di kedepannya Bisa dipress lagi Bisa dipress lagi CC bisa semakin Wajar Semakin normal Sehingga Bisa di install Di handphone Dengan spesifikasi Yang pas-pasar Dan sekali lagi Tanggal 27 Ini sudah ofisial Kalian langsung aja Menuju playstore Update Seperti yang aku jelasin tadi Cara-caranya ya Jadi itu aja Bagi sedikit video dari aku Terima kasih buat kalian Yang sudah nonton video ini Dari awal sampai akhir So jangan lupa Di like, di share, di komen Dan juga di subscribe Thank you Bye